Di dalam kehidupan ini terdapat empat batu permata, disetiapnya memiliki kekuatan dengan fungsi yang berbeda-beda. Jauh di ujung sana dua aliran perguruan besar menyimpan benda tersebut, berharap kedamaian dunia akan terus terjaga. Tapi di suatu hari, salah satu murid Emai membangkang. Dengan kekuatan batu permata itu juga ia berniat memulai kehidupan dari awal. Langkahnya untuk menyatukan keempat batu tersebut dihalangi oleh para murid aliran hingga pertarungan dahsyat terjadi. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan kecemasan murid perguruan Emai. Tampak master berfirasat akan terjadi petaka besar yang menimpa perguruan saat ini. Semua itu ternyata benar terjadi. Kedatangan murid yang pernah diusir dulu kali ini berniat menuntut balas. Murid ini bernama Yun Juyang. Ia dikeluarkan dari perguruan Emai karena didapati mempelajari ilmu iblis. Selain itu ia juga gagal menjadi ketua. Sehingga menaruh kecemburuan terhadap Yao King yaitu ketua terpilih saat ini. Master dan para murid tak menduga niat jahat Yun Juyang sejauh itu ingin membinasakan perguruan mereka. Ternyata salah satu batu permata itu juga telah diperolehnya. Dengan kekuatan itu pula ia membangkitkan dua tokoh besar pendiri dua aliran pada epokan. Kedua master ini tahu mereka telah dibangkitkan dari kematian. Hanya orang yang memegang batu permata reinkarnasi saja yang bisa melakukan ini. Dalam sadar para master tahu kehancuran akan terjadi. Tapi mereka tak bisa melepas diri dari kekuatan jahat Yun Juyang. Master Hui King adalah pendiri dari perguruan Emai. Sedangkan master Jin San Zi adalah pendiri perguruan Kun Lun. Murid-murid perguruan Emai dan master sangat mengecam keras tindakan yang dilakukan Yun Juyang. Mereka lalu melakukan penyerangan. Kedua master yang dikendalikan Yun Juyang terpaksa menghadapi mereka. Sampai perguruan Emai benar-benar dihancurkan. Di saat itu Yun Juyang berhasil meraih tongkat pusaka perguruan Emai. Ia juga berhasil mengambil kekuatan batu permata yang ada pada tongkat tersebut. Setiap batu permata yang telah diperoleh disatukan dengan kekuatannya. Batu itu akan berubah menjadi tanda yang menempel di keningnya sesuai dengan warna masing-masing. Yun Juyang kemudian menghabisi sama master dengan kekuatan hebat. Ia juga sengaja membiarkan Yao King hidup agar menyaksikan kehancuran perguruan mereka. Di perguruan Kun Lun sendiri master telah tahu bencana besar akan terjadi. Semua ini sesuai dengan ramalan yang dirasa. Atas hal ini juga pemuda yang merupakan ketua murid Kun Lun yang bernama Xiao Hei terlihat mencemaskan Yao King. Yang saat ini berada di perguruan Emai. Ia kemudian sesegera mungkin menuju ke sana. Keesokan hari, Xiao menjumpai Yao Kei yang masih tak menyadarkan diri atas pertarungan tadi malam. Setelah tersadar, ia masih tampak trauma dengan kejadian itu. Peristiwa yang dialami ia ceritakan kepada Xiao. Ia juga khawatir perempuan iblis itu akan menyerang perguruan Kun Lun. Tak lama setelah itu, datang murid Kun Lun dengan tergesa-gesa memberitahu Xiao. Jika saat ini master meminta Xiao untuk menemaninya. Karena masalah besar yang dirasa akan segera terjadi. Setelah sampai, master lalu menjelaskan tentang masalah tersebut. Kalau saat ini dunia terancam apabila Yunjuan berhasil memperoleh empat batu permata. Tujuannya tak lain ini membinasakan kehidupan dan memulainya dari awal. Batu permata yang dimiliki Yunjuan bernama Batu Re Inkarnasi dan Batu Huntian. Batu Huntian adalah batu permata yang diambilnya dari tongkat sakti perguruan Imai. Itulah alasan sebenarnya ia menghancurkan perguruan tersebut. Mendengar itu, Yao King akhirnya tahu alasan perguruan diserang. Master meminta Xiao dan murid-murid yang lain mengamankan batu permata ketiga yang bernama Yuan Qi. Batu itu berada di sebuah gua hutan terlarang dan dijaga monster ular naga. Mendengar itu, Xiao lalu bertanya mengenai keberadaan batu keempat. Master kemudian mengajak mereka ke sebuah tempat terhasia perguruan Kunlun. Pedang ini merupakan peninggalan para master di masa lalu. Pedang ini juga sangat dirahasiakan karena memiliki batu permata yang keempat. Batu itu bernama Permata Pembasmi Iblis. Xiao dengan terpukau menatapi pusaka ini, karena sebelumnya ia sama sekali tak tahu adanya benda tersebut. Terlalu resah akannya jahat Yun Juan merebut batu permata, master meminta Xiao bersama teman-temannya lebih dulu mengamankan batu permata Yuan Qi yang berada di hutan Gua Naga. Batu itu dijaga langsung oleh seekor naga ganas. Tentu mendapatkannya tidaklah mudah. Dari itu, master meminta mereka mencari seseorang murid senior yang keberadaannya juga susah ditemukan. Murid senior itu bernama Paman Xiao Yao Zi. Ia keluar dari perguruan kala itu disebabkan prustasi tak bisa menjadi ketua perguruan dan memilih hidup bebas di luar sana. Agar bisa menemukannya, master memberitahu ciri-ciri fisik serta hobinya yang suka koleksi barang antik. Tak lupa juga master menggambarkan sketsa wajahnya. Di tempat hiburan terlihat seseorang gabut karena kalah bermain. Di saat itu Xiao datang sambil menyocokkan sketsa wajah yang diberi master. Tapi orang ini menyangkal jika dia adalah Paman Xiao Yao Zi. Ia melanjutkan permainan dengan curang sehingga berhasil memanfaatkan keadaan. Bandar yang dikambing hitamkan juga menjelaskan kalau semua itu adalah akal-akalan pemuda tadi. Mereka yang sadar telah tertipu sesegera mungkin mengejarnya. Akan tetapi bandar dan orang tadi rupanya telah merencanakan niat busuknya lebih awal dan berbagi hasil. Bandar ini juga ternyata siluman. Ia dengan santai meski pisau tertancap di tubuhnya. Tak lama kemudian sekelompok orang-orang yang menjadi korban kecurangan datang dengan marahnya. Dalam keadaan terdesak orang itu kemudian diselamatkan oleh Xiao dengan kesaktian teleportasi. Xiao menyambutnya dengan penuh hormat dan hidangan tersaji di atas meja. Melihat mereka orang ini berterima kasih. Ia juga tasungkan melahap makanan tersebut. Tapi orang ini masih tetap pendirian tak mau mengakui dirinya adalah Paman Yao Zi. Dengan terpaksa Xiao mengirimnya kembali ke tempat orang-orang yang mengejarnya tadi. Tak ada alasan orang ini akhirnya mengaku jika dia memang benar-benar Paman Yao Zi. Mendengar itu Xiao kembali menyelamatkannya. Ia juga menceritakan keadaan bahaya besar yang akan terjadi jika Yunjuan berhasil menyatukan keempat batu permata. Untuk itu secara langsung Xiao meminta bantuan kepada Paman Yao Zi. Agar batu Yuan Qi yang berada di Gua Naga sesegera mungkin mereka dapatkan. Sebelum Yuan Ji menemukan tempat itu lebih dulu. Mendengar ini Yao Zi terlihat tak setuju. Karena ia tahu Gua Naga sangatlah berbahaya. Orang-orang yang pernah kesana lenyap tak kembali. Mendengar keputusan itu Xiao dan teman-temannya kecewa. Ia tak memiliki cara meyakinkan Paman seperguruannya ini. Terlebih lagi sedikit pun ia tak peduli dengan apa yang menimpa kedua perguruan itu. Tak lama setelahnya Yao Zi teringat jika malam ini akan datang seorang siluman perempuan yang selalu menangkap anak-anak. Secara langsung ia mengubah dua orang murid emai menjadi anak kecil sebagai umpan. Yao Zi juga berjanji apabila Xiao dan Yao Qing berhasil membantunya dalam menangkap siluman itu. Kemungkinan ia akan mempertimbangkan kembali keputusannya tadi. Untuk menemukan batu Yuan Qi yang terdapat di Gua Wan Maolin. Di tempat lain, Yunjuan perlahan mengasah kemampuannya. Ia juga menyerap kekuatan kedua tokoh besar tersebut. Saat larut malam siluman penculi anak mulai mencari targetnya. Ia juga terpancing setelah mendengar suara anak-anak yang bermain. Rupanya anak-anak itu tak lain adalah murid emai yang dipersiapkan Yao Zi. Dalam situasi ini Xiao dan Yuan Qi berusaha menangkap siluman itu. Tapi semua tak mudah. Mereka cukup kesulitan menghadapinya. Yao Zi yang telah menunggu lama secara kebetulan membuka pintu dan membuat siluman itu puyeng terkena pintu tersebut. Mereka lalu meminta agar siluman ini membebaskan anak-anak lainnya yang pernah ia tahan. Sebenarnya siluman ini tidak jahat. Di masa lalu ia pernah kehilangan seorang anak. Hal inilah yang menjadi kesedihan dan tak terima kenyataan. Dari itulah ia terus menangkap anak-anak yang sebaya dengan mendiang anaknya. Keesokan hari, Yao Zi membebaskan anak-anak yang pernah ditahan siluman dan mengembalikan mereka kepada orang tuanya. Tindakan baik yang dilakukan ini bukanlah ketulusan membantu melainkan agar memperoleh imbalan. Xiao dan Yao Qing jengkel dengan semua ini. Terlebih lagi Yao Zi mengingkari janjinya untuk membantu mereka menemukan batu permata Yuan Qi. Bujukan dan upah lebih Xiao coba berikan kepada Yao Zi. Dengan alasan tak cukup, Yao Zi menolak ia lebih menginginkan cincin yang dimiliki Xiao. Mendengar itu terlihat Xiao menolak untuk memberi. Karena cincin ini merupakan arti tanggung jawab besar sebagai ketua murid Kun Lun. Dalam hal ini, Yao Qing terpaksa memberikan cincin ketua miliknya. Ia berharap Yao Zi bersedia membantu. Benar saja. Setelah cincin itu diperoleh Yao Zi dengan semangat 45 memimpin rombongan menuju Gua Naga tempat batu permata Yuan Qi. Di perguruan Kun Lun, master dan para murid telah bersedia menghadapi kedatangan Yun Joo Yan. Kekuatan formasi dan pedang leluhur digunakan sebagai pertahanan. Di lain sisi juga, terlihat Yun Joo Yan berhasil mengumpulkan kekuatan saat ini. Ia berniat menyerang perguruan Kun Lun dengan tujuan merebut pedang leluhur dan memperoleh batu mutiara yang ada pada pedang tersebut. Yao Zi dan teman-temannya mulai memasuki hutan terlarang. Hal ini diyakinkan dengan adanya tugu penahan siluman. Keanehan dan gangguan siluman penjaga hutan kerap menakuti setiap orang-orang baru. Salah satu murid Kun Lun dengan jahil menakuti rekannya. Tapi sebaliknya, ia malah ditakuti sosok siluman yang asli. Di sini Yao King terlihat aneh dengan tatapan mata yang tajam. Xiao bertanya apa yang terjadi. Tapi ia menjawab hanya merasa pusing. Alih-alih, rupanya itu semua kendali jahat dari Yun Joo Yan yang sedang memata-matai keberadaan mereka. Singkat cerita, Yun Joo Yan berangkat ke perguruan Kun Lun. Keberadaannya juga telah diketahui oleh Master. Sebelum membuat kehancuran, kedua tokoh besar yang ada pada kendali Yun Joo Yan mencoba menasihati. Agar tidak berbuat jahat, tapi Yun Joo Yan menolak. Ia sendiri mengeluarkan kekuatan magis berlipat ganda untuk menghancurkan segel penghalang. Para kesatria pun bangkit dalam kendali jahat Yun Joo Yan. Mereka menyerang pertahanan Kun Lun dengan power sihir masing-masing. Karena ketakutan, Bauzi mencoba memberitahu paman sepurguruan. Jika memang tempat ini dipenuhi siluman usil, perkataannya itu justru disepelekan. Sebab mereka telah masuk ke dalam sarang siluman rubah. Hal ini dilihat dari korban-korban yang diubah menjadi patung batu. Tak lama berselang, siluman itu pun mendatangi kelompok mereka. Siapa saja yang bertatapan mata dengan siluman ini akan diubah menjadi batu. Dan benar, Bauzi sendiri harus menjadi korban pertama siluman ini. Menyadari itu, Yaozi menyuruh mereka semua menutup mata. Untuk menghindari serangan, ia juga meminta supaya mereka berlari dalam mata tertutup. Bulan Purnama terlihat. Hal ini menandakan adanya sebuah kesempatan kecil untuk memperoleh batu Yuwanqi. Karena pada waktu ini naga penunggu beristirahat dan konon batu Yuwanqi bergerak mencari energi tambahan. Tak ingin menyanyiakan waktu, Xiao Tian meminta ketua dan teman-temannya yang lain melanjutkan perjalanan. Dia sendiri mencoba melawan siluman rubah yang telah membunuh Bauzi sahabatnya. Sambil teringat dengan Bauzi, Xiao Tian memberanikan diri menantang dan melawan siluman tersebut. Hingga akhirnya ia pun tewas bersamaan dengan siluman itu. Xiao Tian berhasil mengunci siluman rubah dalam pelukannya. Di perguruan Kunlun, Yunjuan masih belum bisa menerobos pertahanan master dan murid-muridnya. Tampak kesabaran Yunjuan memuncak. Ia lalu mengubah kekuatan magis menjadi pedang raksasa. Tentu kekuatan itu dengan mudah menghancurkan formasi pertahanan lawan. Para murid Kunlun berhamburan dengan tubuh terluka dan terlempar. Master sendiri terluka parah akibat serangan Yunjuan. Dalam kesempatan ini, Yunjuan meminta tetua Jinjansi menghabisi master ketua Kunlun alias darah daging seperguruannya. Agar hal ini seimbang seperti mana tetua Haikeng menghabisi perguruan Imai miliknya. Karena di bawah kendali, tetua pun terpaksa melakukan. Dalam sadar, ia meneteskan air mata tak mampu melihat kehancuran yang terjadi. Yunjuan berhasil merebut pedang leluhur dan mengambil batu permata. Ia lalu mengembalikan kedua tetua ini ke alam mereka yang semestinya. Rencana Yunjuan selanjutnya adalah menemukan batu permata terakhir. Yang dimana batu tersebut adalah penyempurna kekuatan untuk mengakhiri kehidupan dan memulainya dari awal. Dengan segera juga Yunjuan menyusul kelompok Yaozi yang saat ini berada di hutan terlarang. Di dalam hutan, kabut tebal dan asap memisahkan kelompok mereka. Ternyata semua itu merupakan ulah dari seluman kabut penjaga tempat ini. Di antara murid Imai lalu dikerjain oleh seluman tersebut. Dia dengan mudah berganti wujud menyerupai Yaozi. Tampak Xiao dan Yaoqing juga tersesat. Di saat itu pula seluman kabut datang dalam rupa adik seperguruan. Ia juga menceritakan kejadian yang dialami tadi. Jika Yaozi telah mengukul Lingsan. Mendengar itu Xiao tak yakin apa yang diucapkan wanita ini. Dalam kelengahan, seluman itu mencoba menyerang Yaoqing. Dari sini akhirnya mereka sadar dengan keanehan yang terjadi. Tak lama kemudian Yaozi datang sambil mencari rekannya yang lain. Kelompok mereka akhirnya berkumpul. Duduhan dan kesalahpahaman membuat situasi berubah. Terlebih lagi sosok yang menyerupai Yaozi datang membuat mereka sulit membedakan mana yang asli atau bukan. Dengan kecerdikan Yaoqing akhirnya berhasil membuat siluman itu takut dan berubah dalam rupa yang asli. Mereka meminta siluman ini menghilangkan asap yang diciptakan itu. Setelah tugasnya selesai, siluman ini kemudian dibebaskan. Di lain tempat juga terlihat yunjuan telah sampai ditugu pembatas. Kini Yaozi bersama teman-temannya mulai memasuki Gua Naga. Ia terlihat takut dan memutuskan mengantar Xiao bersama murid-murid lain sampai di sini saja. Di saat itu Xiao membojok Yaozi agar terus menuntun jalan hingga batu permata dijumpai. Tampaknya Yaozi tak bersedia. Tapi tetapan matanya mengarah ke cincin Xiao membuat niatnya berubah. Rupanya Yaozi sangat tertarik dengan cincin itu. Menyadari ini, Xiao sepakat akan memberikan Yaozi cincin itu apabila batu permata Yuanqi telah didapatkan. Dengan senang hati juga Yaozi menuntun jalan mereka. Singkat cerita, batu permata itu pun terlihat bergerak dan melayang mencari energi. Di sini Xiao mencoba mengambil batu yang bercahaya itu. Ia pun berhasil tanpa halangan sedikitpun. Tapi tiba-tiba pergerakan muncul di belakang. Ternyata naga penunggu batu terbangun dan siap menyerang. Mereka panik setelah melihat monster ini. Xiao sendiri terlempar akibat serangan naga tersebut. Batu itu pun terjatuh ke jarak yang lebih jauh. Para murid eme mencoba melakukan serangan. Tapi mereka masih belum mampu melawan. Di antaranya juga harus mati ditelan monster itu. Yaozi yang melihat ini berusaha menyelamatkan diri menggunakan mantra penghilang raga. Tapi semua itu tak berhasil. Ia sendiri nyaris ditelan saat itu juga. Tapi Xiao dan Yaoqing datang menolong tepat waktu. Tampaknya Yaozi kabur setelah mendapatkan cincin dan diberikan Xiao. Naga ini sendiri terus menyerang. Sampai-sampai Xiao dan Yaoqing pasrah tak mampu melawan. Di saat yang sulit itu. Rupanya Yaozi datang menolong mereka. Pukulan saktinya juga berhasil membuat monster itu kesakitan. Ia juga dengan santai menepis setiap serangan yang ada. Kali ini Yaozi tunjukkan kesaktiannya dengan serangan seribu pedang. Yang membuat naga itu kalah dan tak berkutik sedikitpun. Melihat itu mereka tak yakin dengan kemampuan paman seperguruannya. Yaoqing sendiri marah kenapa kemampuan Yaozi barusan tak secepatnya dikeluarkan. Sehingga menyebabkan kedua adik seperguruannya tewas oleh monster tersebut. Perlahan Yaozi mulai terluka dan rapuh akibat kekuatannya barusan. Ia juga menjelaskan apa yang dirasakan sembari mengajak mereka keluar. Tapi di saat itu ternyata Yunjuan menemukan mereka. Ia juga berhasil mengendalikan Yaoqing dan mengambil batu permata naga. Rupanya Yunjuan telah mengendalikan Yaoqing semenjak di perguruan Emai waktu itu. Kini keempat batu permata telah berhasil disatukan. Tentu akan sangat mengancam kehidupan ini. Dalam situasi itu hal yang terduga terjadi. Rupanya monster naga bangkit dan menelan Yunjuan. Kesaktian itu pun berpindah kepada monster naga. Menyadari itu semua, Yaozi dengan segera melakukan penyerangan. Kekuatan ganda pun dikeluarkan. Pertarungan semakin sengit hingga akhirnya Yaozi kalah dengan naga tersebut. Di saat itu Yaozi sepertinya tak bisa bangkit melawan. Ia meminta Xio bersedia menyerang naga itu tepat ke bagian kepalanya. Mau tak mau Xio memberanikan diri. Yaozi lalu membantu Xio dengan pedang melayang yang dikendalikan. Dua kekuatan besar pun bertemu. Rupanya keempat batu permata itu telah keluar dari tubuh sang naga. Hal ini menandakan keberhasilan mereka menyelamatkan kehidupan. Perlahan Xio dan Yaoqing sadar. Mereka lalu membantu paman sepergeruannya bangkit. Akan tetapi Yaozi terlalu lemah. Ia tahu hidupnya tak akan lama lagi. Dari itu Yaozi berpesan dan menceritakan tentang hidupnya selama ini. Cincin itu pun dikembalikan kepada mereka. Kesedihan Xio dan Yaoqing semakin tampak atas pengorbanan sang paman. Tapi semua itu adalah anjay gurenjai. Yaozi berhasil mengerjain mereka. Sampai-sampai Xio tak tahu harus berkata apa lagi. Perlahan Yaozi pergi dengan berpesan. Jika hidup ini harus didikmati. Tiba-tiba film pun selesai.